Anggota Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor, Jawa Barat menangkap tiga orang yang dua diantaranya pelajar karena diduga terlibat kasus pembacokan pelajar lain yang videonya sempat menjadi viral. Dua pelajar ini adalah MA dan A yang berperan sebagai pengundi sepeda motor dan pemilik senjata tajam serta seorang lagi yang menyembunyikan kedua tersangka. Sementara itu tersangka pelaku utama yang membacok korban adalah remaja berinisial ASR yang hingga kini belum tertangkap. Hasil pemeriksaan polisi mengungkap sejumlah fakta diantaranya tersangka pelaku utama yang menjadi buron yaitu ASR ternyata residivis kasus penyamretan. Selain itu polisi menyebut motif para tersangka adalah terprovokasi oleh sebuah pernyataan di media sosial dan tersangka menyasar korban secara acak. Hari Senin sebelumnya itu berawal dari adanya tantangan via IG. Tantangan dan pelaku terprovokasi berupaya untuk membalas itu yang melakukan pindah-pindah tersebut ke sasaran acak. Sebelumnya korban pelajar berinisial AS tewas setelah dibacok para tersangka pelaku saat sedang menyeberang jalan di Simpang Pomat, Jalan Raya Kedung Halang, Kota Bogor, Jumat siang pekan lalu. Korban yang saat itu hendak pulang setelah mengikuti ujian semester sekolah di hampiri tiga tersangka yang berboncangan sepeda motor dan membacoknya dengan parang. Peristiwa ini bahkan terekam kamera pengawas toko di sekitar lokasi. Dengan depan CNN Indonesia.